TAMBANG GALIAN C TAMBANG mengaku jika longsoran ini memang disengaja, karena aktivitas pertambangan masih dilakukan dari bawah atau undercutting. Selain itu, pihak pemilik tambang juga belum memiliki akses untuk dilakukan pertambangan di jalur atas dan masih menempuh proses perizinan. Guna menghindari korban jiwa saat longsor terjadi, pihak pengelola juga sudah memastikan seluruh area bersih dari aktivitas warga. Selain itu, rencana pelongsoran juga sudah dilakukan sebulan sebelumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Lo Iskandar, INews melaporkan.